Intro Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar mulai mempersiapkan tindak lanjut keputusan pemerintah untuk mengizinkan kegiatan tetap muka di sekolah mulai Januari 2021 mendatang. Berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama perwakilan sekolah berbagai tingkatan dan OPD terkait serta organisasi kependidikan disepakati jika kegiatan tetap muka mesti mengacu pada protokol kesehatan yang ketat. Dalam penyelenggaran kegiatan tetap muka, sekolah mesti menyediakan infrastruktur pendukung seperti tempat cuci tangan, disinfektan, dan termogan. Selain itu, teknis pembelajaran dilakukan dua shift di mana dalam pola pembelajaran sekolah juga mesti dilakukan jaga jarak dalam proses belajar-mengajar berlangsung. Meski kegiatan belajar tetap muka berlangsung di tengah pandemi COVID-19, namun sayang, Dinas Pendidikan mengaku tidak akan melakukan tes usap kepada guru atau tenaga pendidiknya. Dinas beralasan kondisi sehat atau tidak sehatnya guru diketahui secara langsung oleh pihak sekolah. Akibat pandemi COVID-19 yang melanda, hampir 10 bulan peserta didik dari berbagai tingkatan sekolah meski menjalani pembelajaran secara daring. Dengan dibukanya, kegiatan tetap muka di sekolah memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Demikian laporan Erika Yulidra Marta, TVRI, Sumatera Barat. Terima kasih telah menonton!